Menculang pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, sejumlah warga di Lumajang, Jawa Timur antusias mendaftar sebagai panitia pemungutan suara atau PPS. Bahkan tercatat ada sebanyak 2.563 pendaftar sebagai PPS. Terkait hal itu, kini KPU Lumajang masih melakukan seleksi dengan sistem aplikasi digital. Pendaftar sebagai jalan panitia pemungutan suara atau PPS di kantor KPU Lumajang, Jawa Timur sangat antusias. Untuk tahun ini, sistem pendaftaran sebagai jalan PPS berbeda dengan pemilu di tahun sebelumnya. Diketahui jika teknis pelaksanaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Yusuf Adipamungka, selaku anggota komisioner KPU Lumajang, Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih Partisipasi Pendidikan, Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan ESDM atau Sosdikleh Parmas dan SDM, mengatakan, melihat jumlah warga Lumajang yang mendaftar sementara ini yang diterima sesuai rekap pada aplikasi, mengalami kenaikan secara signifikan. Pendaftaran untuk ad-op kita di tingkat MNPS desa terurahan menginjak di hari terakhir, tanggal 30 besok. Pada hari ini jumlah yang entry di daftar via si akta kita itu sejumlah 2.571. Tentunya melihat andusias dan animum masyarakat yang cukup tinggi, kita apresiasi. Ada beberapa faktor yang mengaruhi, banyak faktor mengingat atau membandingkan ketika pendaftaran untuk BPS untuk pemiru 2019 itu kurang lebih 1.200an. Dari Rumajang Jawa Timur, Dasi Kuswanto, National TV melaporkan.